Misalkan merasakan arti kata-kata gitu, Jujutsu Kaisen itu apa sih? Ada artinya gak sih? Jujutsu itu kan sebenarnya lebih ke ilmu sihir Oh, oke Kaisen itu war Oh, pernah ada ilmu sihir Halo, sobat WK dan Tribuners Dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami di sini Saya dengan Joni Tari dan rekan host saya yang cantik Waduh, gelok mengwan Saya panggil Gege aja, biar saya siap Alhamdulillah baik, Mbak Rih gimana kabernya? Alhamdulillah puji kelan baik Nah, kalau kemarin, G, kita pernah ngomongin tentang komik Ini kita mau ngobrol tentang komik ya, G ya? Sebelumnya kita ngobrol tentang One Piece Bersama dengan para nakama-nakamanya Oke, nakama Nah, sekarang kita ada nama ini-nya gak nih? Nama fansuit-nya Nanti kita coba spil-spil ke editor-nya ya Oh, jadi kita mau ngobrol sama editor-nya nih Iya lah, tapi bukan One Piece lagi Jadi komik yang beda, yang juga lagi hype gitu ya, G ya? Yang lagi juga banyak ditunggu-tunggu Walaupun sebenarnya animenya udah ada gitu kan Tapi tetep komiknya tetep ditunggu-tunggu juga Jadi di komik ini, di apa namanya Bukan series ya, kayak Volume Ya Pokoknya di komik ini tuh ada salah satu karakter yang paling genteng katanya Se-antero per... Perkomikan Dan katanya banyak diminati oleh para perempuan-perempuan Udah bisa nembak belum? Langsung aja ya Itu 6 komik yang bakal kita bahas kali ini yaitu Jujutsu Kaisen Oke Baik, Mbak Kita gak cuma berdua nih Kita kan seperti yang di awal bilang Saya sudah undang Mbak Nia Editor komiknya dari LX Selamat pagi Halo Mbak Mbak Nia Selamat siap Ayo, baik Masih berdua, Mbak Santai aja Kita cuma mau ngobrol kok ya Bukan mau nonong Bukan mau nagi ya Bukan mau nagi ya Tapi kayaknya Mbak nih Kayak udah yang cipet-cipet Aduh, itu lagi Mbak, udah volume keberapa nih? Gitu gitu ya Biasanya kita sering kasih Mbak Udah biasa itu di sosmed Teror di sosmed Makanya agak tegang nih Jadi kita bikin relax dulu ya Gek, aku denger nih Kata-kata Jujutsu Kaisen ini tuh adalah Cerita dari seorang yang tadi Gege bilang ganteng ya Juji Itadori Dia itu adalah anak SMA ya Mbak Anak SMA Yang akhirnya masuk ke satu klub ya Satu klub peneliti ilmu Gaib Bukan ilmu gaib sih Sebenernya peneliti horor Jadi intinya sih sebenernya mereka Pecinta horor Kayak nonton film Atau kayak uji nyali Kayak gitu-gitu Cuma Buat seneng-seneng doang lah Gitu Tapi sebenernya dia Masuk ke klub itu kan Karena Cuma Awalnya katanya mau misi Waktu luar sekolah Gitu ya Mbak ya Sampai ke akhirnya Dia masuk akademi Jujutsu Tuh gimana ceritanya Eh Mbak Nia itu adalah sebagai editor Editor dari Komik Jujutsu Makanya kita mau nanya-nanya banget nih Spill-spill nih siapa tau Nanti volume sebelumnya kita dibisikin Iya Oke deh Jadi kalau di volume satu itu Dilihatin tokoh salah dua Tokoh utamanya kan Siapa aja Mbak Mereka gak tau ini apaan Masuk dalam satu botol itu ya Enggak bukan Kotak ya Kotak yang disegel kayak mantra gitu Terus tiba-tiba dibuka sama senior-seniornya Terus keluar Nah ya Karena penasaran dibuka lah gitu Dan mereka tuh juga gak takut itu Ngeliat ternyata itu jari kan isinya Dan mereka pikir ini kayak Boongan apa beneran ya Jari orang apa bukan Nah ternyata itu Objek terkutuknya lah Segelnya dibuka Energi kutukannya Keluar dan manggil Makhluk-makhluk kutukan gitu loh Nah jadi Seniornya itu kan jadi kayak Terancam kan Nah si Fushiguro ini mau nolong Sementara Dia sendiri ternyata terdesak kan Nah si Yuji ini datang ngebantu Tapi si Fushiguro bilang Kutukan cuma bisa dilawan dengan kutukan Nah karena dia ingat Itu jari objek terkutuk kan Ditelam lah sama dia Muncul lah Sukuna Jadi Sukuna ini adalah Tokoh jahatnya ya Iya Dia itu Dia udah masuk objek kutukan Karena dia tuh Syaman yang Paling kuat Berabad-abad lalu Dan dia tuh jahat gitu loh Syaman itu apa mbak? Syaman itu Ya itu pemakai teknik jujutsu Kalau saya Ngambil syaman Karena lebih global ya kan Bukan jujutsu sih atau apa gitu Karena kan nanti tekniknya macam-macam ya Tekniknya itu Nah itu karena dia ini gak bisa mati Jadinya Jarinya itu Yang Diilangin Dipotong semua Dia kan punya 4 tangan Jadi ada 20 jari Yang disebar Gitu lah Itu tuh Karena gak bisa dimusnahkan Jadi di Nah Karena si Yuji udah makan satu jari Keluar lah Ibaratnya apa ya Kayak Dia dikendaliin Sukuna Gitu Nah ternyata si Yuji ini bisa narik balik kesadaran dia Nah si Gojo ini kayak tertarik gitu kan Tadinya tuh dia mau dihukum mati nih Karena udah Ibaratnya karena dia udah nalan benda terkutuk Berarti dia juga Benda terkutuk dong gitu kan Udah mau Nah iya Walangnya akhirnya Kesepakatan Ya udah Kamu mau gak Jadi ibaratnya wadah Jari Sukuna gitu Kalau kamu kuat gitu kan Itu kan dia udah makan satu tuh Akhirnya dia makan buah kan Ternyata gak apa-apa Emang dia bisa Oh Jadinya lah dia ditarik ke Akademi Jujutsu Baik mbak Sebenernya kalau Jujutsu Kaisen sendiri tuh ada artinya gak sih? Sebenernya kalau itu tuh dari istilah Berabad-abad lalu ya Jujutsu Kaisen tuh kayak Pertempuran Jujutsu Jadi kayak pertempuran teknik Jujutsu Jadi pertempuran Syaman gitu Jadi Berabad-abad lalu itu Si Sukuna ini tuh yang paling dominan gitu kan Dia yang Ibaratnya Paling kuat Tapi paling jahat gitu Jadi Syaman-syaman lain tuh kayak Bersatu Untuk Ngalahin dia Tapi karena gak bisa dibunuh Ya itu Jarinya Dan itu harus disebar Tapi kamu misalkan merasakan arti Kata-kata gitu Jujutsu Kaisen tuh apa sih? Ada artinya gak sih? Jujutsu itu kan sebenernya Lebih ke ilmu sihir Kaisen itu War Oh Pernah ada ilmu sihir Itu intinya Memang halau semua ilmu sihir gitu ya mbak Iya Ada-ada Ibaratnya ya emang Akan ada pertempuran Pertempuran ilmu sihir lah gitu ya Oke 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 Nah Tapi mbak ini kan Selain megang Jujutsu Kaisen Sebagai editornya Juga ngedit Sebagai editor Dari Komik-komik Jepang lain kan ya Iya Nah Aku jadi penasaran nih Sebenernya mbak ini Bisa bahasa Jepangnya juga Atau gimana nih Sampai akhirnya nyemplung Sebagai editor Komik Jepang Harus bisa sih Oh Oh gitu Soalnya kan Kita kan Kalau penerjemah Penerjemah kan ada sendiri nih Iya Tapi nanti Saat kita ngedit Kita gak akan 100% percaya Pada penerjemah Nah Makanya harus bisa Oke Kalau boleh ceritain ya Alurnya gitu loh mbak Misalnya dari Jepangnya gimana Sampai ke penerjemah dulu Atau Dari awal banget Minta judul Atau masuk ke Mbak Nia dulu Sebagai editor Saya masuk ke LX atau Bukan Jadi maksudnya dari Jepang kan Dari Jepang Kemudian langsung masuk ke LX kan Apakah ke Mbak Nia dulu Sebagai editor Baru ke penerjemah Atau gimana Alurnya Biasa kan Kita request kan Untuk minta lisensi ke Jepang Nah itu biasanya prosesnya itu Agak panjang Jadi itu per volume juga ya mbak ya Tergantung Request itu by volume Atau Kayak langsung satu series gitu gitu mbak Bisa Kalau disana udah Terbit Terbit Jadi Kita bisa minta Langsung berapa volume Gitu Tapi kalau disananya Masih pendek Satu dua Kita cuma bisa minta satu dua Nanti Saat udah terbit lanjutannya Kita Minta lagi kontrak Lanjutan gitu Jadi by kontrak ya Tergantung Ini juga kebutuhan ya Bisa Kalau judul baru itu Bisa setahun Kita dari masukin Proposal ke mereka Nanti nunggu Nah kalau yang Jujutsu ini Agak lama Karena Udah ditagi-tagi Ternyata Mereka alasannya ke Teling Sud Aduh Padahal waktu itu Mintanya bareng Kimetsu no Yaiba Demonslayer Tapi ternyata Demonslayer kok udah nih Udah dapet kontrak Udah dapet materi Jujutsu mana nih Padahal bareng Padahal saya Waktu udah oke Dari sana Saya udah Kewar-kewar Di sosial media Tungguin tuh Sosial media Akhirnya Akhirnya season 1 nya Udah lewat Baru terbit 2021 Kan yang volume 1 itu Gitu Jadi kalau dari sana itu Nanti kalau udah oke Lisensi Kiri materi Nanti kita Kasih ke penerjemah Diterjemahkan Baru nanti Kita edit Nah itu Kalau untuk satu Maaf saya potong Satu volume ini Penerjemahnya itu Hanya satu orang saja kah Atau ada beberapa orang Membebarkan beberapa orang Karena kan suka Pengertian penerjemah Itu kan suka beda-beda ya Iya banyak yang nganggap Editor tuh penerjemah Gitu Ternyata kita Kita kalau tahu nih Kesobat WK Dan juga ke tribuners Gitu ya Kalau ternyata Beda loh Antara editor Dengan penerjemahnya Nah ini malah niat rangin Jadi gimana Kalau penerjemah itu kan Benar-benar dari Bahasa Jepang semua Ke Indonesia Jadi kayak Bisa ada yang harfiah Ada yang ini Nanti editor itu Dia ngolah lagi Dia nentuin Gaya bahasa Ada itu yang istilah Yang mau dipakai Yang mana nih Gitu Dia itu sama ngecek Kadang-kadang kan Penerjemah juga manusia ya Suka ada yang miss gitu Biasanya suka gitu Suka Kayak misalnya kita lagi ngedit Kok ini kayaknya Katanya gak nyambung ya Ada yang kurang gitu Biasanya kita ngeliat aslinya Oh memang Nah makanya kita harus editornya Juga bisa Bahasa Jepang Dia itu Nyari kayak Kayak istilah-istilah Kayak misalnya Syaman tuh apa sih Jujutsu tuh apa Biasanya kita suka Taruh footnote di bawahnya itu Catatan kecil ya kan Tanda jemang gitu Sepanik baca banget Jadi beda ya Nah tadi kan Altura itu sempat kepotong Setelah Apa namanya Kita dapat naskah Bahan-bahannya Terus penerjemah Terus selanjutnya gimana Mbak? Nanti setelah edit Kayak Nentuin bahasa Motong kata Karena kan balon kata itu kan Ada Muatnya Panjang pendeknya Kalimat Sama nentuin font Segala macem Biasanya kita Nanti Sembari Nentuin logo Itu udah masuk di editor ya Mbak? Seringnya editor ikut andil Nentuin desain logo Biasanya ke bagian Designer covernya ya Nanti kita diskusi Bagusnya gimana nih Gitu Biasanya Nanti saya ngasih masukan ini Nanti dia yang Ngebuat Eh begini ya Bentukan bagusnya gitu Oh iya udah Nanti baru nanti Kalau logo udah nemplok nih Di cover gini nih Kita minta approval Ke Jepangnya Untuk di ACC Oh itu juga lama juga prosesnya Mbak? Tergantung penerbit Berarti si logo Penerbit beda-beda Mbak nih ya Ini yang logo Tulisan jujur sama mereka ini Kalau desain ilustrasi kan Rata-rata kita gak boleh ngubah Jadi harus dari sana Plak gitu ya Mbak? Iya Harus persis gitu ya Iya Berarti kita gak usah Gak usah ambil ilustrator lagi gitu ya Karena Nah iya Cuman kan Kita kan dapatnya data digital nih Mbak Jadi kita harus Nge-adjust Oh iya Layoutnya Sesuai sama ukuran Selain Size-nya Ketebalan punggungnya Kayak gitu-gitu Sama Ya ini Placing logo Gitu Setelah ACC Biasanya berapa lama Mbak? Itu Rata-rata ya? Iya Sekitar Tiga minggu ya Nah Mereka gak ACC Tribunusnya juga Sobat WK Harap sabar ya Kalau untuk volume selanjutnya Lama tuh ya Karena ini Lama nih penerjemahnya Gitu-gitu Terus kayak Ternyata approval-nya aja Kayak disana udah ada apa 12 volume Kita baru mulai Disana 24 Aslinya udah 24 Udah ketinggalan setengahnya ya Baru mau 12 ya Mbak Iya Berarti Kan sekarang udah 11 nih Yang udah Apa namanya dipublis Yang 12 Kapan Mbak nih? Kapan nih Bucara nih Bucara nih Ini Insya Allah Mudah-mudahan Akhir November Oke Akhir November Pertar lagi Apis akhir Hari Rabu Officialnya Wih Dua minggu lagi dong Biar aku Biar pada penasaran Biar pada beli nih Yang 12 ini Ngeritain tentang apa Sini kan aku Gue ikutin Jujutsuka Tapi aku Anime nya juga ikutin kan Nah Apakah udah sejauh Yang di anime Atau Yang mana nih Kan Mengeritain tentang Nanami nih Terakhir Apakah tentang Nanami lagi Atau apa nih Yang ke 12 Jadi Jadi kalau anime itu Sebenarnya Kalau cerita Lebih duluan komik Daripada anime season 2 nya Ya Cuman karena anime itu kan Sekalinya udah muncul Dia akan perminggu kan Ditayangkan Menjadinya ke susul lah Yang komiknya Nah Kalau yang 12 ini Nanti Yang scene Paling bikin Klepek-klepek kaum Hawa Itu Gue Nanami Itu Entah kenapa Scene yang Paling Ibarat kayak Sering banget Di posting Di inilah Kalau yang udah nonton animonya Ya Nah itu Oh yang sama Yang bagian paling seru Eh Oh itu Oh itu Oke oke Ini udah cukup Karena kita ganggi topik ya Pokoknya nanti Yang di 12 ini Makin seru Karena Actionnya Nanami Sama Yuji Dan Choso Choso Masuk itu Action Cukup mbak Nanti Biar 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 Nanti November Akhir November Terus aku tuh Pengen tau deh Reaksinya Masyarakat Pembaca di Indonesia Dengan Dia membaca Judis Sukaisan Ini dengan Seri manga lainnya Itu apa sih mbak Ada bedanya gak sih Atau Ya emang mereka punya Penggemar masyarakat Hasil punya Penggemar masyarakat Tapi bagaimana dengan Sebenernya Kalau Pembaca Indonesia Itu Kalau saya lihat tuh Mereka akan Milih judul Yang emang Hype ya Biasanya Dari anime Emang Cuman kan Justru waktu Yang awal-awal Ini kan anime-nya Justru udah lewat Tapi Dengan kita Sering Posting Segala macem Mereka jadi kayak Tertarik lagi Gitu loh Jadi sebenernya sih Simple ya Mereka tuh Karena Pas ngebaca Seru Gitu kan Bisa dinikmati Gitu Dan Ceritanya Rata-rata pada bilang Lebih Bisa dipahami Baca komik Daripada nonton animal Karena emang Bahasanya Aku Tami Sensei Ini agak Ribet Apa maksudnya Apa ya Beribet gitu ya Iya Agak-agak Jadi kalau Saya lagi ngecek aslinya tuh Mesti baca dulu Berapa kali Baru Atau mungkin Si penerjemahnya pinter ya Jadi dia udah Nge-blend dengan Apa namanya Dia Ini kan dengan Budaya orang-orang Indonesia Kebanyakan Kebiasaan masyarakat kita Jadi dia Ya udah bahasa sehari-hari kita Mungkin begitu ya Iya Dan jadi Penjelasan segala macamnya Jurusnya Apalagi jurus gojo yang susah Jadi lebih mereka Walaupun gak paham-paham banget Oh nangkep Gitu Gak yang kalau Kayak anime kan Mungkin ada bahasa Indonesia Iya Tapi kayak susah gitu Dimengertinya Iya Dan cepet kan Iya Mesti di pause Dan lebih Praktis kan Komik ya Bisa dibaca kapan aja Dimana aja Jadi tetap Di nanti Terus Katanya tadi kan Mbak pernah cerita ya Kalau Apa namanya Apa kayak diserang fansnya Si Yuji gitu kan Nah Kalau misalnya Mbak lagi Mengalami hal itu gitu ya Kira-kira gimana Mbak? Cara menghadapinya Diserang sebenarnya enggak ya Mereka lebih Ditanyain Teror Kapan sih Kapan itu kan seru masuk Kayaknya Ngeliat covernya Nanami Wah My husband Waduh Nah itu ekspetasinya si penggemar biasanya Iya Kira-kira Paling nanyanya Kapan nih Kapan nih Gitu Ada bonus gimmick Enggak Waduh Soalnya kan dulu-dulu Emang Comic Alex kan Ini ya Maksudnya Kalau yang kita produksi sendiri Dengan approval Jepang Itu kan Belum ya Kebanyakan emang Kalau dulu tuh Doraemon Emang dikirimin dari sana Gitu Gitu Itu kan emang biayanya kan lebih mahal Gitu kan Nah waktu yang Jujutsu ini Akhirnya kita coba Gitu Bisa enggak Bikin setak Kita produksi sendiri Tapi atas approval dari mereka Mas Kita ngirim ilustrasi ke mereka Ada copyrightnya Jadi nih ya Coba aja Iyi lucu-lucu Ini yang mau jadi perhatian nih Gojo Coba lihat Gojo Ini panda Ini KTA ibaratnya Iya Itu bisa menyusup ke Akademi Jujutsu Benar-benar Kita kasih lihat ya Ini dijual enggak sih mbak Oh enggak dijual Karena ini emang Jadi nih bonus ya Iya Special offer Limited Nah itu tuh Berapa lama biasanya abisnya nih Kalau Jujutsu mah Sayang langsung ini ya Iya Iya Emang banyak banget sih Saya juga mau Ini karena waktu Kalau yang KTA ini Dari promo yang ini Jujutsu 0 ya Oh yang ini ya Karena ini dari Jepangnya sendiri Dia nawarin Oh gitu Mau enggak ini buat materi promo Jadi emang enggak boleh dijual gitu Oh jadi memang harus beli komiknya Dapet bonusnya itu Dan kita juga tidak boleh menjual Iya ada tulisan not for sale Betul Jadi desainnya juga berarti Enggak akan sama sama yang Dijual sama orang-orang yang bikin Sendiri gitu ya Iya Oke 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 Apakah tiap negara Apa yang lisensi itu juga beda-beda mbak Bikin merchandising seperti ini Iya setahu saya sih Tergantung mereka Ngeluarin atau enggak gitu loh Terus mbak Aku pengen tau deh Agak-agak penasaran nih Tantangannya Mbak sebagai editor Judul Sukai Tsen ini Mungkin ngebayangin Tiap malam si Yuji Itadurinya Biar agak-agak Wow Jadi maksudnya kayak Masuk gitu Sebenernya kalau Tiap judul tuh Punya tantangan sendiri ya Oh gitu oke Karena kan Kayak misalnya Saya kan ngedit Demon Slayer juga nih Itu gaya bahasanya juga Justru yang susah itu Saat mulai ngedit itu Mulai ngerjain tuh Masuk ke Ceritanya gitu ya Gayanya Gaya bahasanya gitu loh Iya kan ada yang selengen Iya Kayak gitu Ada yang sopra Iya Iya Jadi kayak Harus masuk ke orang per orang ya Gitu ya Menjiwai Artis ya Semua karangar gitu kan Pusing tuh Terasa itu tantangannya Nah itu juga yang bikin lama jadi ya Iya Jadi jangan diburu-buru lagi ya Biar bagus komiknya Gak apa-apa sih Kadang-kadang kalau ditanyain terus kan berarti Artinya Exciting Dari semangat Perhatian Jadi boleh nih mbak Boleh bahasanya Yang mobil ini aja ya Semangatnya ditanyain Gitu ya mbak Ada gak sih mbak Tantangan kesulitan lainnya Ketika mbak harus ngedit Misalnya Ngedit Atau mungkin Ngedit pada Untuk volume keberapa Yang menurut mbak Itu paling susah Paling gemes Dia paling kok Kayaknya gak Srek-srek gitu loh Volume 4 Kenapa Volume 4 itu soal apa ya Itu penjelasan jurusnya Gojo Ada Tau-tau Itu kan Ini tentang putukan kan ya Tapi tau-tau Ada teori matematika Seriusan Gimana ya Gimana ya Dengan berasa Cak Cak Bingung kan Divergent Convergent Teori Achilles Dan kura-kura Saya sampe Langsung terdiam Saat itu Kayak Oke Karena mbak cuman gemes Gak sih masa penuh sini Kenapa sih nulisnya Kok dicampur-campur gini Gitu ya mbak ya Tapi ya emang Wow Makanya kadang-kadang Ya ah Mangaka Jepang tuh Kayak sampe Ada aja Ya gitu loh Kayak gitu Matematika Dari fiksi Saya orang Orang IPA sih Cuman kayak langsung Teguh Kura-kura segala Iya Achilles dan kura-kura Tapi dia emang juga Mangakanya juga Ngejelasin Komikusnya juga Jelasin Kalau Ini secara garis besar Aja gitu Gak yang Real banget Gitu loh Cuman konsepnya Aja dia Ngambil dari Teori matematika Itu Gitu Karena dia sendiri juga Ini fiksi loh Gitu Aku Tami Sensei Orangnya kayaknya Agak-agak My face banget Kayak guju deh Kayaknya dia tuh Kayak Asik aja Pokoknya ya Aku pengen masukin Teori matematika Gini Selebihnya Detailnya Kalian tanya guru matematika Kalian Pengen ya Beneran Beneran Bilang gitu Jadi tuh ada di Volume keempat Dan kemudian Volume yang paling Mbak seneng Yang paling jadi favorit lah Itu volume keberapa Dari ke sebelas Dari sebelas nih Eh dari dua belas dong Sudah selesai nih Oh iya betul Sudah selesai Apakah yang dua belas Apakah yang dua belas Kebanyakan Emang yang paling epic itu Scene-nya Gojo ya Iya sih Bener-bener yang paling ditunggu Iya cuman Nongol Satu dua halaman aja Kayaknya Wow banget kan Yang waktu pertama kali Dia ngelawan Jogo Itu volume keberapa ya Itu Oh iya Yang Rinsiden Shibuya itu Sebelum dong Masih jauh Oh iya Yang pertama kali Pertama kali banget Pokoknya dia ketemu Sama Jogo Di Hadang gitu kan Berantem Awalnya saya gak terlalu Gojo emang ganteng Cuman kayak Ya biasa lah Gitu lah Kekuatannya ya Ope banget Kayaknya emang Mangakanya ini Emang Pinter Mengeluarkan karismanya Yang fans gitu ya Iya Jadi Wuih Sekeren itu ya Gitu Cuman Ting Gitu Pokoknya Ya oh Emang keren sih Ibaratnya Kalo Gojo itu Dia kekuatannya besar Tapi tanggung jawabnya pun Dia akan besar kan Ibaratnya Kalo dia mau santai Dia akan seperti ghetto kan Iya Ibaratnya ada beban Nothing tulus Jadi jahat gitu Bisa dapet apa aja Tapi kan Gojo kan enggak gitu Jadi dia Walaupun selengean tuh Dia saja nangat Nau jawabnya juga Punya misi dan visi Nah Katanya kalo misalnya dia gak ada Katanya kacau kan Dunia terdegeswa Dini Keseimbangan kekuatan Nah gitu Berubah Berubah Nah terus tadi kan Mbak akan cerita Dengan berbagai Mbak tuh harus masuk Ke berbagai karakter Dari setiap volume Kadang tuh ada yang Menguras emosi Kadang ada yang Udah ringan aja Yang kecil gitu ya Terus adaptasinya Gimana sih Mbak Dengan misalnya Ketika habis Baca lagi dari penerjemah Terus dengan kegiatan seri hari Kan bahkan harus juga Harus ketemu dengan keluarga Dengan teman-teman gitu ya Mungkin juga Gak tau tentang Judusuk Kaisen gitu Terus gimana tuh Mbak Biasanya Kalo lagi ngerjain itu Gak langsung yang Apa ada ritual khusus Misalnya harus Minum teh Dijau dulu Kopi-kopian Oh kebetulan Kebetulan Dan biasanya juga Kopi-kopian Kan sekarang kan WFH kan Jadi kita kan Kebanyakan di rumah Jadi kalo lagi Mulai Yang finalnya itu Biasanya kan Yang paling lama itu Kalo saya itu Kan Dari penerjemah Ngedit Nanti nunggu Di-plashing text kan Nanti Kita editor Ngedit lagi Yang udah di-plashing textnya itu Di in-design Apa sih Di programnya gitu Nah ini yang paling final Ibaratnya kan Mesti juga hati-hati Nah ini Ini udah step terakhir nih Ada Taipo Atau gambar yang Apa Menceng atau gimana Nah ini nih Itu semuanya masuk Pergambar-pergambar Di halaman yang gitu Mbak Iya Jadi Jangan cepet-cepet Temennya Kita sadar Kita sadar Kita sadar Jadi Jadi Biasanya sih Jangan diganggu tuh Kalo lagi kayak gitu Jangan diganggu tuh Di kamar Biasanya Tutup Gitu Fokus ya Iya Atau kadang-kadang Sembari Headphone gitu Headphone nya dikenal juga Lagu Original soundtrack Gitu 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 Dan baca-baca Volume sebelumnya Jadi kan Masuk lagi Ceritanya Rituala Mbaniya tuh Baca dulu Volume sebelumnya Harus di tempat yang Lebih close Lebih nyaman Terus Musik-musik juga Yang menyangkut Si JJK ini Kemudian Kopi Jadi semua keluar Biar buat mikir Benar-benar Kan selain dari Logonya ini Ada keunikan gak sih Dari yang versi Jepang Sama yang diterbitin di Indonesia Ada bedanya Ada bedanya Selain logo Selain logo Format ini ya Secara keseluruhan komiknya Kalau aslinya Ukuran-ukurannya pun juga sama gak sih Justru besar yang Indonesia Mereka lebih kecil Seperti Demon Slayer juga itu Besaran yang versi Indonesia Daripada yang Jepang Cuman kalau mereka Ya wajar sih Mbak Sebenernya sih Kalau bedanya Cuman sesenti dua senti Cuman kalau mereka Itu dia pakai jaket Oh cover jaket Cuman kan kita Ngelihatnya LS kan gak mau yang terlalu Ini ya udah biasa Regularnya Begini ya kita ngikutin Dan karena di dalam balik Jaketnya itu Dia gak ada gambar Apa-apa Ada cuman ini Maaf Apa sih kayak Di bagian Dalamnya ini Ini kan di bagian cover Ini Nah ini Ini dari lidahnya nih Lidah jaket covernya Jadi biar gak sia-sia Kalau saya Saya masukin nih Di sini Nah ini kalau ini Bagian ini nih Dari cover yang belakangnya Jadi bagian belakang cover yang dalamnya itu Ada itu Kayak cuilan-cuilan Cerita kecil gitu Paling itu sih Jadi Daripada Cuman Hitam Dan Mendingan Ini juga gambarnya kan itu putih Jadi dimasukin aja ke isi Iya bener-bener Lebih praktis Jadi ternyata Ukurannya pun juga beda Jadi sebenernya lebih nyaman baca yang versi Indonesia dong Yang kita terbikin ya Mbak Iya Karena bahasa ibu gitu kan Mbak kan ini fansnya banyak nih ya Gitu kan Perkembangannya kan juga lumayan bagus ya Kira-kira ada wadah untuk fansnya khusus gak sih Mbak dari Alex Mungkin yang Mewadahnya Komunitas-komunitas Terus kemudian juga Ada loh beberapa yang nanya tadi Eh ada acara apa sih pengen ikutan gitu Sebagai-sebagai pecintanya tuh Siapa tau misalnya cosplaynya disitu Iya gitu Oh kalau cosplay sih Biasanya ini Kita ada sendiri ya sekarang Sikisai ya Sikisai Jadi kalau ada event-event Dimana gitu Suka ada cosplayer Nah itu tuh Sikisai Itu dia punya Sosial medianya sendiri sih Sikisai.id Cuman kalau Itu dari Alex Dari Alex dan MNC Kita juga punya sosial medianya nih ada Twitter yang khusus redaksi Sikisai ya itu Komik underscore LXLC Itu Twitter Komik underscore LXLC Kalau yang Instagramnya itu LX.comics Oh IGnya ya Itu untuk kita biasanya Yuk beruang follow biar cepet Dapet Ya Benar-benar Itu tuh Mercendaisnya ini nih yang Limitation Amin Ada lagi Itu Biasanya kita Itu redaksi yang ngelola Itu yang LX.comics Dan Comic underscore LXLC Itu Redaksi Yang ini Jadi Biasanya Udah nyelesai edit nih Biasanya kita posting Update Ini udah selesai edit Gitu Atau Kadang-kadang hal-hal Kecil gitu Eh covernya udah ACC nih Kita posting Jadi orang lain site juga terlihat Perkembangannya Gitu Jadi Fans itu makin Aduh Pengen cepet-cepet beli Gitu-gitu ya Iya Bisa ngatur budget lah Tapi ini kan Gak cuman di toko buku aja kan Bisa di marketplace Juga kan Misalnya di Shopee.com Iya E-commerce E-commerce Baik Baik Terima kasih Mbak Nia Sama-sama Apa sih Gerakan-gerakannya Si Yuji yang Apa gitu Oh gini ya Oke Gini ya Gini ya Gini ya Gini ya Gini ya Gojo Gojo ya Oh gini ya Ini gak ada Yuji tuh Gojo ya Iya Jadi Gini aja Gini aja Baik Terima kasih Mbak Sampai ketemu lagi Nanti kita ngobrol lagi Tentang Apa namanya Gojo ya Nanti kayaknya fansnya Gojo semua Iya nih Gojo tuh kayaknya Favorit sejuta Bener 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 Bahkan katanya cowok-cowok aja Sukanya Gojo Sama Gojo ya Baik Nanti kita ngobrol lagi Tentang Jujutsu Kaisen Atau dengan komik-komik Jangan judul lainnya Bersama dengan Tim LX Dan MNC Dan dari GORP Terima kasih Mbak Nia Sudah hati Terima kasih Terima kasih Gege Terima kasih juga Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi Di program-program lainnya Dan Sampai jumpa Bye 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 Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa